Hai tanpa Pak Jokowi sirkuit Mandalika nggak mungkin ada nggak mungkin ada kalau bukan Pak Jokowi yang mengeksekusi nggak mungkin tol dimana-mana lalai semua pois Rais daya mumpur ngetrek-ngetrek Pak Presiden banyak poin Rpnb no kuburan amin Raisi dulu lho isok lainnya po kawang jere nggak papa-papak Prabowo sama Gibran dilantik jadi nggak papa-tapi kalau sudah habis dilantik jereh ini benar di depo jereh lagi Presiden baru mau dilantik bapak Prabowo Subianto amin Rais nggak dijadikan apa-apa hari ini saya lihat Mbak itu sering bawa dicaci bahkan dibenci itu kenapa itu karena sudah terlalu sering berbohong terlalu sering berbohong berbohong sama siapa itu Mbak utamanya membohongi rakyat Indonesia amin sehat sakit jiwa berarti harus diperiksa dulu dong diperiksa kesehatan jiwanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sukiono terima kasih yang sudah mengklik video ini semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari marah bahaya ya amin amin ya rohban alamin nah di kesempatan malam hari ini kita akan mereaksen ataupun menonton bareng video dari Mbah Amin Rais ya parodi Amin Rais yang sangat lucu sekali temen-temen dari sini videonya dibagi menjadi dua ya ada parodi tanya jawab Amin Rais dengan netizen dan juga ada video Amin yang di edit netizen seperti apa videonya kita tonton bersama-sama namun sebelum kita melihat parodi Amin Rais kita tonton komentar dari netizen yang mengomentari Mbah Amin Rais yuk kita tonton bersama-sama Tua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menyebut Joko Widodo sebagai presiden terburuk yang dimiliki orang yang trikuit mandalam Dari semua apa Kita harus jadi apa Tanpa Pak Jokowi Sirkuit Mandalika gak mungkin ada Gak mungkin ada Kalau bukan Pak Jokowi Yang mengeksekusi Gak mungkin tol dimana-mana Dari semua apa Isra'is Kita harus jadi ngetrek-ngetrek Pak Presiden Dari semua apa Tak dunga nih bengiki Kanggu Amin Rais Pak Jokowi berhenti Menjabat sebagai Presiden Amin Rais Bakalan setruk Ngeri Amin Rais bacakan pernyataan bersama Para tokoh setelah lengser Seret Jokowi ke penjara Wadare si Rais Isra'is Adik ngengkel menarap Ngeri Jokowi yang penjara Wih lo Wistuwek Kalau si pancet Dari semua kuni Wistuwek Mbaknya leren 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 Ais Amin Rais Kok sebenarnya ngadu domba Akun Fufufafa Kan yang gak nampu Isra'is Isi iling Ngomongi Almarhum Gus Durges Indonesia Akan aman Dan tentram Kalau gak ada Dua orang ini Salah satunya Rais Apa yang nampu Infonya Anak abah Pengen Pak Anies Menggantikan Gibran Ini Wah Wah Wih Jangan kurang ajar Ternyata Luang kurang ajar Wih Kalau bisa Anies Diusul Ganteng Gibran Wih Gue sudah digulai Rombohan anak abah Gue sudah digulai Wih Canggapnya Gue sudah di Kuncir Karet Wih Kalau bisa Enak Menuk Itu Pernyata 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 Pak Prabowo Kalau bisa Rp Jaluk Dadi Wakil Pak Prabowo Jangan kurang ajar Wih Gue sudah di Ajar Wih Anak abah Sendih Wih Kududu Diket Wih Canggapnya Cucuk Wih Diket Karet Wih Kapok Wih Benerah Sembarangan Ngomong Terundang Salam Seluran Nya Poh Ges Alah Ternyata Rp Gino Kuburan Amin Rais Loh 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 Jadi Gak Apa-apa Pak Prabowo Sama Gibran Dilantik Jadi Gak Apa-apa Tapi Nanti Sudah Habis Dilantik Jadi Gibran Hargit Demo Jadi Prang Ajar Dengan Anu Amin Rais Kuburan Mas Makanya Kuburan Jadi Cacau Cacau Kalau Gibran Dilantik Dia Serah Situ Dimo Oke Oke Benar Sepet Aku Dalam Rumah Nih Kenapa Mas Kenapa Dicari Amin Rais Kurang Ajar Semakin Tua Kok Bisa Kenapa Mas Gibran Sakit Jiwa Belanya Kurang Ajar Itu Kok Bisa Itu Loh Gibran Sakit Jiwa Itu Loh Dan Kurang Ajar Tenan Itu Mas Tak Cari Ini Jadi Nyeri Nyeri Situ Mas Kok Bisa Itu Loh Gibran Dibilang Sakit Jiwa Itu Keraja Itu Waduh 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 Ketemui Sebentar lagi Presiden Baru Mau Dilantik Bapak Prabowo Subianto Amen Rais Nggak Dijadikan Apa Katanya Mau Turunin Bapak Jokowi Tapi Sampai Sekarang Pak Jokowi Nggak Turun-turun Akan Turut Tata Dengan Hormat Mbak Amin Rais Biar Nggak Jadi Apa-apa Yang Penting Jadi Tukang Kuar-kuar Kasian Mbak Amin Rais Mbak Amin Rais Oke Oke Nah Teman-teman Itulah Itulah tadi Komentar Dari Netizen Mengomentari Mbak Amin Rais Nah Ini saatnya Kita tertawa Bareng Melihat Video berikutnya Disini ada Netizen Tanya jawab Dengan Mbak Amin Rais Ini lucu Sekali Teman-teman Jangan Disikusi Yuk Kita Tonton Videonya Bersama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Ada Mbak Gimana Kondisinya Mbak Alhamdulillah Take back Saja Oh Baik-baik Aja Alhamdulillah Kalau gitu Mbak Ya Saya mau nanya Mbak Apa Akhir-akhir ini Saya lihat Mbak itu sering banget Dicaci Bahkan dibenci Itu kenapa itu Karena sudah Terlalu sering Berbohong Terlalu sering Berbohong Berbohong Sama siapa itu Mbak Utamanya Membohongi Rakyat Indonesia Oh iya Saya masih ingat nih Kebohongan Mbak Nih Ayo Apa itu Waktu itu kan Mbak Pernah Ngomong Mau jalan kaki Dari Jogja Jakarta Sampai Klek Saya tidak tahu Menahu Soal itu Ini videonya Saya akan Jalan kaki Jakarta Jogja Bulak Balik Kalau perlu Sambil Engkle Sampai sekarang Belum ditepatin kan Belum Berarti itu Bohong Bohong Ini mohon maaf Ini mohon maaf nih Mbak Islam kan Saya ini orang Islam Ya Salah satunya Malam ajaran Islam itu kan gak boleh berbohong Ya Kalau Mbak gak menepati janggi itu Berarti apa? Berbohong Iya itu berbohong Itu berbohong Namanya Intinya Kalau orang berbohong Gak dipercaya sama Rakyat Siapa yang suka berbohong? Saya Makanya Makanya Jangan suka cacimaki orang Apalagi Mbak ini kan seorang panutan Sebenarnya Mbak ini kan Orang tua Koko reformasi pula Seorang panutan Ya jangan kayak gitu Cara berpolitik Mbak Makanya saya sering Ngerjain Mbak itu ya Karena Kulah Mbak sendiri Apa cita Apa cita Coba cita Cobalah berpolitik itu yang santun Gitu ya Jangan saling menjatuhkan Itu baru top ini mah Sedikit-sedikit Mulyono Sedikit-sedikit Keluarga Mulyono Apa gak ada Omongan lain lagi Selain itu Mbak Tidak Tidak ada Sedikit pun Apakah Mbak Bener-bener tersiksa Karena keberadaan Pak Mulyono Dengan keluarganya itu Sehingga setiap perkataan Yang keluar dari mulut Mbak itu Seolah-olah hanya Keluarga Pak Jokowi Gitu Pak Mulyono Jadi gak ada yang lain Gitu Mohon maafin nih Mbak Mbak itu kan udah tua Atau buruk tanah Jadi Insap lah Insap Ya Itu pesan saya Mbak Pantes aja Mbak sering dikerjain sama Netizen-netizen Karena kelakuan Mbak sendiri Oke Mbak Amin sehat Sakit jiwa Berarti harus diperiksa dulu dong Diperiksa kesehatan jiwanya Adakah nih dokter yang mengusulkan Mbak Untuk meriksa kejiwaan Anda Siapa itu dokternya Dokter Tifa Dokter Tifa Terus apa kata dokter Tifa Keselusuran dokter Tifa Harus segera diperiksa kesehatan jiwanya Oh iya 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 Berarti Mbak harus diperiksa dulu dong kejiwaannya Insya Allah Ya udah semoga berjalan lancar ya Mbak Periksa kejiwaannya Oke oke Nah sekarang saya mau nanya nih sama Mbak Apa Atas dasar demokrasi seperti yang Mbak dengung-dengungkan itu Kita beranda-anda ini Jika seandainya Ada sekelompok orang Yang ingin mengadili Mbak Atas dasar ujaran kebencian yang selama ini Mbak lakukan terhadap sesama warga negara Itu kira-kira bisa enggak? Tidak bisa diadili Kok gak bisa? Dasarnya apa? Karena apa? Karena uang edan Oh karena uang edan Emang kalau uang edan gak bisa diadili ya Mbak? Uang edan tidak bisa diadili Yaudah Mbak Periksa dulu kesehatan kejiwanya ya Insya Allah Mbak Amin Ya Pengen tahu dong rencana selanjutnya untuk menggulingkan pemerintahan Pak Jokowi Ya Kan selama ini Mbak Amin dan kawan-kawan kan ngotot banget tuh pengen memakzulkan Pak Jokowi Insya Allah Tapi gak mampu-mampu Nah Untuk rencana selanjutnya Apa dong? Kami-kami ini akan membuat sebuah pernyataan Pernyataan apa? Jadi waktu kami berapa hari? Nanti editor-in chiefnya beliau Siapa? Siapa? Editornya siapa? Pak Zahramdi Oh dia lagi Nanti Anda semua kami undangin ke sini Diundang kemana Mbak? Ke sini Rumah Pak Zahramdi Mau ngapain tuh? Tukar pikiran Setelah itu? Kita beri apa? Apa? Yang penting-penting Yang penting-pentingnya seperti apa? Harus jelas Penting-penting yang gak terkantahkan Perlu memilih dua hal Apa aja tuh? Segera, setelah, mundur Atau? Atau Anda menghadapi rakyat Tidak ada demikian Bukannya Pak Jokowi itu udah sering menghadapi rakyat Tiap kunjungan juga menghadapi rakyat Ayo Kemudian Membaik Tidak arukan Tidak kemelutu Apa? Kemelutu? Bahasa apa tuh Mbak? Bahasa Jawa Oh, bahasa Jawa Intilah, insya Allah setelah Mudah-mudah itu berjadi Mungkin kita lebih Lucu sekali teman-teman ya Netizen Tanya jawab dengan Mbak Amin Rais Itu tadi ya Dan ini video selanjutnya Di akhir video ya Kita tonton video Mbak Amin Rais kembali Tentunya Yang edit ini netizen Yang edit netizen Ini ada-ada aja netizen Yuk jangan lama-lama Kita tonton bersama-sama Truling sakit sembunyi selamat menikmati apa ini guys sama pak purnomo mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 kuburnanti tangannya itu dikecek jadi proses hukum yang seadil adanya harus diterapkan pada Jokowi seluarga karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya harus diterapkan pada Jokowi seluarga karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim IKN sudah bisa dipastikan mangkrak-krak, tidak ada investor luar yang tertarik. Kita mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Koneksi mereka juga berhubung untuk kemungkinan sekaligus dan besar kemungkinan hanya semburit saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, kita akan berhubung. Apalagi ditambah Pak Amin Rais, mau ikut turun juga membantu kita berkampanye. Jadi semakin meriah, pesta untuk Bilkade Dengar. Ngomong sama lu, sisamnya juga, gue ngomong sama bakyak. Otak mau dipakai, dia dengkul lo pakai. Gara-gara sepong bol minuman, dia jalan sempoyoan. Yang penting botol katanya. Jokowi tidak berkampanye. Yang penting botol katanya. Yang penting botol katanya. Yang penting botol katanya. Mengedit seperti ini ya, luar biasa. Oke lanjut. Wow, tadi ngendang, sekarang kayaknya jaran. Jaranan. Jaranan guys. Asik. A. 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 Awas Pak, udah di Pak. Ada. Ada siapa? Men. Apa? Lawannya apa? 35 juta. Oh, 35 juta. Mahal banget. Padahal itu cuma hasil mencuri. Pengumuman, pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Besok ada rapat pembagian bibir baru. Sekian, terimakasih. Jin! Killin Jin! Gak pelanya kayak pengomongannya. Nih. Nih, yang ada di rumah. Datang lagi, Pak Rabot. Pak Rabot rumah Tanya ya. Pak Rabot, lah. Pak Rabot, lah. Pak Rabot, lah. Pak Rabot serba 5.000 zaten. Disupiri oleh Anus, deh. Apa cinta apa, cinta apa cinta. dan 5.000 yang serba 5.000 mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh silahkan ambil yang gede-gede ambil yang gede-gede kalian bakul pokoknya duduk saji bakul cengkeh duduk saji semua yang ada di jadi sesembahan dia itu berolah yang berkuasa matau bapak tapi acara paman si matau bapak dan diberang setelah itu 21 keber kita beratkan lah ya untuk menjepat si jiran kawan itu ya ini belakang aku eh belakang belakang asyuk ah 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 Nah itulah tadi teman-teman Kelucuan netizen memparodikan Video dari Mbah Amin Rais Tadi ada tanya jawab Dan video di akhir ini tadi Ada video Editan dari netizen Terima kasih yang sudah menyaksikan Di channel Chasugiono ya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah video ini selesai Jangan lupa komentar di channel ini Terima kasih